Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Empat sinar cahaya terbang melintasi langit dan tiba di tepi alam tujuh warna. Mereka tiba di tempat altar berada ketika mereka tiba, tetapi altar tersebut telah runtuh. Berdiri di sini, tangan Wang Lin membentuk segel dan metode untuk pergi yang diperolehnya dari ingatan Master Ashen Pine muncul di benaknya. Tangannya bergerak semakin cepat dan segel muncul di kehampaan. Saat itu memancarkan cahaya lembut, celah tersembunyi sepertinya terbuka perlahan. Namun, pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah, tangannya berhenti, dan kepalanya menatap ke langit yang gelap. Pada saat ini, pusaran raksasa muncul entah dari mana. Ketika muncul, sepertinya menyebabkan langit gelap runtuh dan menjadikan pecahan langit menjadi bagian dari pusaran. Dua tatapan kejam yang ditandai dengan berlalunya waktu muncul di dalam pusaran dan jatuh pada Wang Lin. Kamu sudah melahap buah daoku dan kamu ingin pergi begitu saja? Suara ini seperti guntur yang turun dari langit, menyebabkan bumi bergetah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi seolah-olah akan runtuh. Suara keruntuhan tersembunyi dalam kegelapan dan datang dari segala arah. Saat suara ini muncul, tekanan datang dari segala arah dan perlahan turun. Saat tekanan turun, alam tujuh warna tampak menjadi kehampaan di mana kekuatan tak berujung mulai mengalir masuk dari segala arah. Chen Tianjun adalah orang terlemah di sini. Tepat di bawah tekanan ini, jiwa aslinya bergetar dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah saat ekspresinya berubah drastis, dan dia mengeluarkan pil untuk dimakan guna membantunya melawan tekanan ini. Wajah Master Cloud Sol pucat saat dia menatap ke langit. Dia menatap sepasang mata itu dan merasa seperti dia jang di bawah tatapan itu. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan wajahnya menjadi semakin pucat. Pupil wanita tua berbaju hijau menyusut dan wajahnya menjadi pucat. Sebuah ilusi muncul di sekelilingnya saat dia dengan cepat berubah antara seorang wanita tua dan seorang wanita paru baya yang cantik. Hanya Wang Lin yang berdiri tegak. Saat tekanan turun padanya, area di sekitarnya mulai terdistorsi. Seolah-olah ada hukum di sekelilingnya yang sepertinya tidak cocok dengan dunia. Dia menatap mata di pusaran dan tetap diam, tapi tangan kanannya perlahan membentuk kepalan. Aku tidak akan mengganggumu, jika kamu bisa selamat dari telapak tangan ini, aku akan membiarkanmu hidup. Suara dari dalam pusaran terdengar lelah saat perlahan menyebar. Saat suara ini jatuh, pusaran di langit berputar dengan cepat. Kecepatan putarannya segera mencapai puncaknya. Saat ia mengaduk-aduk langit, bahkan matanya pun menjadi tersembunyi di dalam pusaran. Pusaran itu meraung keras dan dunia sepertinya mulai runtuh di depan mata Wang Lin. Tepat pada saat ini, pusaran itu turun dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Seolah-olah seluruh kehidupan akan terkoyak dan menjadi bagian dari pusaran. Saat pusaran itu turun, bumi bergetar hebat dan suara robekan yang tak ada habisnya bergema di kegelapan. Chen Tianjun batuk darah. Saat pusaran itu turun, jiwa asalnya bergetar hebat. Master Cloud Sol dan wanita tua berbaju hijau semuanya gemetar dan mata mereka dipenuhi kepanikan. Pusaran itu turun lebih cepat lagi, menekan bumi. Mata Wang Lin bersinar dingin dan dia melompat ke udara seperti meteor. Dia menyerbu langsung ke langit dan melemparkan pukulan yang menggetarkan surga ke pusaran di langit. Gemuru yang menggetarkan surga bergema di seluruh alam tujuh warna seperti gemuru guntur. Kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit bersamaan dengan pukulannya. Seperti jutaan ular perak, mereka menyinari dunia. Petir yang tak terhitung jumlahnya muncul karena pukulan Wang Lin. Ketika pukulannya mendarat, semua guntur berkumpul di tangan kanan Wang Lin, membentuk dampak yang tak terbayangkan yang melonjak ke langit. Gemuru yang menggelegar terus bergema, tetapi pusaran itu tidak berhenti sama sekali dan tanpa ampun menekan Wang Lin. Mengambang di udara, pakaian Wang Lin menimbulkan banyak suara. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hisapan dari pusaran tersebut ingin menyedot jiwa asalnya, menyedot energi asalnya, dan menghancurkan tubuhnya. Apakah kalian semua ingin menunggu di sini untuk mati atau bergegas keluar bersamaku? Kata-kata Wang Lin bergema seperti hembusan angin dingin yang mendarat di telinga tiga orang di bawah. Master Cloud Soul mengatupkan giginya dan melompat ke kiri Wang Lin. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan mereka mengeluarkan teriakan nyaring. Ekspresi Master Cloud Soul menjadi ganas. Wanita tua berbaju hijau itu pucat, tapi dia tidak ragu untuk keluar dan berdiri di sebelah kanan Wang Lin. Tangannya membentuk segel dan kabut muncul di sekelilingnya. Kabutnya berwarna merah darah dan mengandung aura hidup dan mati. Ada sejumlah besar batasan yang muncul di dalamnya. Chen Tianjun adalah orang terakhir yang terbang. Dia berdiri di bawah Wang Lin. Dia melambaikan tangannya dan seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka. Aura jiwa binatang muncul hingga lebih dari sepuluh jiwa binatang mengelilinginya. Di antara mereka ada dua jiwa binatang peringkat 12. Meskipun mereka sangat lemah dan tidak sekuat saat mereka masih hidup, itu tetap saja mengejutkan. Wang Lin tidak melihat ketiga orang di sekitarnya. Bintang yang terbuat dari hukum muncul di antara alisnya. Lalu dia melambaikan tangan kanannya dan Trisula muncul. Dia menggenggamnya erat-erat di tangannya. Bagaimana dengan kekuatan satu telapak tangan? Wang Lin bergegas keluar sambil menertawakan pusaran yang turun dari langit ini. Sepertinya langit akan runtuh dan akan runtuh ke bumi. Semua kehidupan akan hancur, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Saat Wang Lin terus menyerang, guntur di sekelilingnya berkelebat seperti orang gila dan niat bertarung memenuhi tubuhnya. Keinginan tak terduga untuk melawan dunia mulai terbentuk. Bahkan jika langit akan runtuh, dia akan menemukan cara untuk menerobos dan membunuh langit. Di bawah niat pertempuran ini, Master Cloud Sol mengeluarkan suara gemuruh dan pecahan jiwa di sekitarnya mulai berkumpul. Dia mengeluarkan penusuk hitam dan meludahkan darah seolah-olah melepaskan segel. Penusuk itu segera mengeluarkan aura kuno saat dia bergegas keluar setelah Wang Lin menuju pusaran. Darah Master Cloud Sol sepertinya mendidih. Jika dia bisa keluar, dia akan hidup. Jika tidak, dia akan mati. Wanita tua berwajah hijau itu tidak memiliki darah, tetapi matanya cerah dan penuh tekat. Dia melambaikan tangan kanannya dan kabut di sekelilingnya terbelah menjadi dua. Yang satu adalah kehidupan dan yang lainnya adalah kematian, dan mereka melingkari dirinya seperti dua naga. Naga kabut hidup dan mati menyerangnya saat dia mengikuti Wang Lin. Chen Tianjun mengikuti saat semua jiwa binatang meraung dan berkumpul di sekelilingnya. Mereka mengaum perjuangan untuk bertahan hidup saat mereka menyerang dengan gila-gilaan. Empat sinar cahaya mendekati pusaran di langit dengan Wang Lin memimpin. Mereka semakin dekat dan dekat. Sesaat kemudian, mereka bertabrakan. Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung saat dia melambaikan Trisula dan memulai serangannya ke pusaran. Tubuhnya dipenuhi kekuatan dewa kuno saat dia bergerak seperti meteor yang dapat menghancurkan semua penghalang di dunia. Dia membuat lubang di pusaran itu. Namun, pusarannya terlalu besar. Ketika itu menyelimuti mereka, Chen Tianjun adalah orang pertama yang tidak tahan. Jiwa-jiwa binatang di sekitarnya runtuh dan tubuhnya bergetar sebelum meledak dan diserap oleh pusaran. Jiwa asalnya berjuang untuk melarikan diri, tetapi pusarannya terlalu kuat dan dia akan ditarik masuk. Kamu berjanji akan membawaku keluar. Janjimu, jiwa asal Chen Tianjun mengeluarkan pesan perasaan yang menyedihkan. Saat pesannya bergema, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan tangan kanannya terulur. Dia meraih jiwa asal Chen Tianjun dan mulai bertarung dengan kekuatan pusaran. Dengan keras, jiwa asal Chen Tianjun terbelah dua. Satu bagian dimakan pusaran dan separuh lainnya diambil oleh Wang Lin. Wang Lin menyerang celah pusaran. Saat Master Cloud Soul masuk ke pusaran, suara letupan bergema di tubuhnya dan dia batuk darah. Semua pecahan jiwa di sekitarnya mati dan bahkan harta ajaib pun runtuh. Namun, harta ajaib itu tidak biasa. Dan dengan menggunakan keruntuhannya, dia bergegas ke celah yang dibuka Wang Lin. Wanita tua berbaju hijau mengatupkan giginya dan menyerang celah tersebut. Di bawah daya isap yang kuat, seluruh batasan hidup dan matinya hancur dan dia batuk darah. Melihat kekuatan isapnya meningkat dan celahnya menutup dengan cepat, dia membentuk segel. Lalu dia menunjuk ke antara alisnya dan menyebabkan tubuhnya gemetal. Sesosok muncul di sebelah kanannya dan satu lagi di sebelah kirinya. Salah satunya adalah seorang wanita tua dan yang lainnya adalah seorang wanita parubaya. Saat kedua sosok ini muncul, mereka memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Dia mampu menemukan jalan untuk bertahan hidup di saat bahaya ini. Dengan kekuatan penghancuran diri ganda, wanita tua berbaju hijau mampu melewati celah pusaran. Namun, ini belum berakhir, itu baru saja dimulai. Pusaran itu melewati semua orang dan mendarat di tanah. Gemuru menggelegar bergema saat bumi bergetar dan mulai bergerak. Lima gunung yang mengjulang tinggi tiba-tiba muncul. Melihat ke bawah dari tempat Wang Lin berada, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Ini, ini, darah terus keluar dari sudut mulutnya dan tidak ada kegembiraan untuk keluar. Saat dia menatap bumi, matanya menunjukkan ketidakpercayaan dan ketakutan. Wanita tua di sampingnya terluka parah dan terlihat putus asa, tapi matanya menunjukkan tingkat ketakutan yang sama. Seluruh bumi ini tiba-tiba menjadi telapak tangan raksasa saat ini. Lima gunung yang mengjulang tinggi adalah lima jari telapak tangan. Retakan besar yang muncul di tanah adalah bekas telapak tangan. Ukuran telapak tangan ini di luar imajinasi. Telapak tangan yang terdiri dari alam tujuh warna perlahan mengeluarkan aura yang jauh lebih kuat dari pusarannya. Apa kekuatan telapak tangan? Alam tujuh warna adalah telapak tangan, gunung-gunung adalah jari-jari, dan retakan di tanah adalah jejak telapak tangan. Inilah kekuatan telapak tangan yang disebutkan oleh suara kuno. Pada saat ini, Wang Lin, Master Cloud Soul, dan wanita tua berbaju hijau masih berada di dalam alam tujuh warna yang berada di dalam telapak tangan. Kata-kata kuno yang lelah bergema di benak Wang Lin. Arti kata-kata ini masih sangat jelas. Lepaskan telapak tanganmu dan mereka akan hidup. Tepat pada saat ini, telapak tangan yang dibentuk oleh alam tujuh warna mulai menutup perlahan. Aura agung menyebar dan gemuruh menggelegar bergema saat jari-jari mendekat. Seolah-olah telapak tangan ingin menghancurkan semut di tengahnya. Tidak ada rasa takut di mata Wang Lin, dan niat bertarung yang kuat memenuhi tubuhnya dan darahnya tampak mendidih. Di antara alisnya, enam bintang dewa kuno yang buram berputar dengan cepat, dan di tengahnya ada bintang yang terbuat dari hukum wilayah kekuasaannya. Sekilas, dia tampak seperti dewa kuno bintang tujuh. Ayo berjuang, Wang Lin memegang Trisula dan menyapukannya ke sisi tubuhnya. Dia seperti pertempuran surgawi saat dia bergegas turun. Saat mengisi daya, cincin yang didapat Wang Lin dari Pangdecai bersinar dan sinar cahaya mengelilinginya. Cahaya itu berputar dengan cepat, membentuk badai di sekitar Wang Lin. Wang Lin menyerang telapak tangan raksasa yang terbuat dari alam tujuh warna. Master Cloud Sol sedikit ragu, lalu dia mengatupkan giginya dan menyerang Wang Lin. Adapun wanita tua berbaju hijau, dia terlalu terluka. Tanpa berpikir panjang, dia terbang untuk menghindari telapak tangan itu. Telapak tangan yang dibentuk oleh seluruh alam tujuh warna bergemuruh saat kelima jari mendekat. Ia ingin menghancurkan Wang Lin sepenuhnya. Pemandangan ini mengejutkan dunia. Lima jari yang dibentuk oleh pegunungan datang dari lima arah dan menekan ke bawah. Seluruh langit ditempati oleh pegunungan, itu adalah momen yang mengejutkan. Yang tercepat adalah jari kelingking telapak tangan. Bahkan sebelum mendekat, sudah ada hembusan angin. Angin ini sangat kencang, seolah-olah dunia akan runtuh di bawahnya dan semua kehidupan akan binasa. Ditiup angin, wanita tua yang terluka parah menjadi pucat pasi. Namun, dia berjuang untuk terbang lebih tinggi dalam upaya melarikan diri dari telapak tangan. Dia tahu bahwa target dari telapak tangan yang tak terbayangkan ini adalah Wang Lin. Selama Wang Lin meninggal, ia akan tenang. Pada titik ini, dia tidak lagi berani berpikir untuk meninggalkan alam tujuh warna ini. Satu-satunya pemikiran dalam benaknya adalah untuk bertahan hidup. Tidak peduli apa, dia harus bertahan hidup. Selama aku bisa bertahan sampai orang bernama Lu itu mati, aku bisa hidup. Jubah hijau wanita tua itu berlumuran darah. Dia berjuang melawan angin untuk terbang lebih tinggi. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung saat dia melihat jari kelingking itu mendekat. Jari itu sangat besar dan hampir menutupi separuh langit. Pada saat ini, ia membungkuk ke arah Wang Lin. Saya ingin tahu apakah orang ini adalah penguasa. Dia ingin aku melarikan diri. Tapi mengapa aku harus melarikan diri dan bagaimana aku bisa melarikan diri? Sebaiknya aku bertarung. Wang Lin tertawa ketika bintang yang terbuat dari hukum berputar dan tangan kirinya menunjuk ke langit. Angin hitam tiba-tiba memenuhi langit. Angin hitam ini sangat lebat, cukup untuk menutupi langit sepenuhnya. Ada enam naga yang mengaum di dalamnya yang langsung menyerang kelingking. Saat enam naga hitam muncul, naga hitam ketujuh muncul di dalam angin hitam. Awalnya, dengan tingkat kultifasi Wang Lin, enam adalah batasnya, tetapi dengan bintang yang terbuat dari hukum, dia mampu menembus batas dan memanggil naga ketujuh. Tujuh naga hitam itu membawa energi dingin yang mampu memadamkan kehidupan menuju jari kelingking. Jika jari kelingking adalah gunung yang mengjulang tinggi, maka tujuh naga hitam adalah naga surgawi yang akan menghancurkan gunung itu. Mereka tidak akan menyerah sampai gunung itu runtuh. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia saat dampak besar tersebar dengan gila-gilaan. Wang Lin tidak hanya tidak mundur dari gelombang kejut ini, dia mendekat dan menunjuk ke langit. Saat naga hitam terus menghantam gunung dan runtuh satu demi satu, energi dingin muncul. Isinya terasa lengket, dan dalam sekejap, kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Lalu tetesan hujan langsung terbentuk. Saat tetesan air hujan muncul, energi asal yang tak ada habisnya mengembun, menggerakkan angin, dan menyatu dengan tetesan air hujan. Aura ekstrim tiba-tiba menyelimuti area tersebut. Saat Wang Lin melambaikan tangan kirinya, tetesan air hujan ini melesat seperti pedang dan menyerbu ke arah telapak tangan di bawah. Suara retakan bergema saat embun beku putih muncul di permukaan telapak tangan, dan dalam sekejap mata, es muncul. Khususnya, jari kelingking terkena sebagian besar tetesan air hujan. Embun beku menyapunya dan terbungkus dalam. Es tidak berhenti sampai di sini tetapi langsung pecah. Ini bukan karena kekuatan telapak tangan, tapi kemampuan memanggil hujan. Sebelum tingkat kultivasi Wang Lin meningkat, perubahan ini tidak akan muncul. Namun, setelah level kultivasinya meningkat, dan dengan stimulasi domain pertempuran, perubahan drastis pada sumen derain terjadi. Setelah hujan menjadi es, dan setelah es runtuh, kekuatan es akan menyebabkan targetnya runtuh, menciptakan serangan yang jauh lebih kuat dari sekedar es. Suara es yang runtuh bergema di seluruh alam tujuh warna. Telapak tangan dengan lima jari bergetar, tetapi tidak berhenti sama sekali, itu segera runtuh. Bahkan kelingkingnya hanya bergetar sedikit, tidak peduli seberapa keras naga hitam atau keruntuhan es menyerangnya. Mata Wang Lin memerah. Setelah menggunakan keruntuhan es, dia tidak berhenti. Dia melambaikan tangan kirinya dan membuka mulutnya. Stempel penyegel surgawi terbang keluar dan sejumlah besar jiwa pertempuran muncul, tetapi tidak jiwa yang maha melihat. Sisanya mengikuti Master Void dan menyerang kelingking dengan tangisan sedih. Wang Lin sudah berusaha sekuat tenaga. Setelah dia menggunakan Magic Arsenal, tangan kirinya membentuk segel saat dia menunjuk ke tanah dan berteriak. Gunung Luntuh. Seluruh bumi bergetar ketika lima gunung berapi megah terbentuk di hadapan Wang Lin, api di dalamnya berkobar. Meskipun itu hanya ilusi, gunung-gunung terus runtuh. Juga, pada saat ini, untayan energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Ini semua adalah energi pembantaian yang dia serap dari olsir yang berjubah abu-abu. Energi pembantaian terkondensasi menjadi pedang merah dan melesat ke arah kelingking yang mendekat, bersama dengan semua mantra lainnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Semuanya muncul saat kelima jari mendekat. Pada saat ini, angin hitam memenuhi langit, naga hitam meraung, hujan di mana-mana, es runtuh, jiwa-jiwa pertempuran meraung, dan bahkan menghancurkan diri sendiri, Mountain Crumbles membentuk kekuatan yang mengerikan, dan ada energi pembantaian di udara. Semua ini menjadi mantra yang sangat kuat dan melesat ke arah kelingking. Kenam gunung berapi itu segera tumpang tindi dengan jari kelingking, dan terjadilah gemuruh yang menggemparkan bumi. Tujuh naga hitam bertabrakan dengan kelingking dan meledak. Hujan terus membentuk es yang terus runtuh. Jiwa pertempuran yang tak ada habisnya mendekat dan tiba-tiba meledak, menciptakan dampak yang kuat. Pedang yang terbuat dari energi pembantaian menusuk ke jari dan hancur menjadi untayan energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Sejumlah besar energi pembantaian mengalir ke dalam jari. Bumi cukup berguncang hingga Master Cloud Soul mengeluarkan darah dan jiwa asal wanita tua berbaju hijau hampir runtuh. Gemuruh yang mengguncang surga ini bergema di seluruh dunia. Kelingking yang terbentuk oleh gunung itu tiba-tiba runtuh. Saat suara retakan bergema, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul saat bagian atas jari kelingking meledak, menciptakan badai yang tersebar ke segala arah. Wajah Wang Lin menjadi pucat dan dia batuk darah. Cahaya yang melindunginya hancur dan cincin pangdecai hancur. Tubuh Wang Lin langsung terlempar ke belakang. Master Cloud Soul berada di belakang Wang Lin. Dengan Wang Lin di depan, tekanan yang dideritanya berkurang banyak. Namun, jiwa asalnya bergetar, semua meridian di tubuhnya hancur dan tulangnya patah. Dia menjadi berantakan. Wanita tua berbaju hijau berada jauh dan karena itu tidak terlalu terpengaruh oleh gelombang kejut. Dia telah terbang, jadi dia lolos hanya karena keberuntungan, tetapi gelombang kejut masih hampir menyebabkan tubuhnya roboh. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah lolos dari bencana ini dan merasa beruntung, tetapi segera ekspresinya berubah drastis. Dia ingin mundur, tapi sudah terlambat karena jari telunjuknya bergerak dengan kecepatan luar biasa dan bertabrakan dengannya. Wanita tua bertubuh hijau itu menjadi kabut darah. Jiwa asalnya berjuang untuk melarikan diri, tetapi ketika Wang Lin mundur, dia melambaikan lengan bajunya dan menangkap jiwa asalnya. Telapak tangan yang terbuat dari alam tujuh warna memiliki lima jari, dan sekarang setengah jarinya hilang. Namun, kelingking yang terbelah menjadi dua tidak menghilang, tetapi menyerap energi asal dunia dengan gila-gilaan dan dengan cepat terbentuk kembali. Setelah setengah jari ini terbentuk kembali, semua usaha Wang Lin akan sia-sia. Pada saat krisis ini, mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung dan kegilaan. Dia menyerbu ke arah jari telunjuk yang melewati wanita tua itu. Dia harus cepat karena tiga jari lainnya juga ikut mendekat. Dia dapat membayangkan bahwa setelah semua jari menutup dan telapak tangan membentuk kepalan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia telah menghadapi krisis yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi orang yang menyebabkan krisis tersebut adalah orang terkuat yang pernah dia hadapi. Ketika jari telunjuk mendekat, tangan kiri Wang Lin meraih kekosongan dan harta karun pseudo nirvana void milik Master Ashen Pine, pedang kristal, muncul. Dia memuntahkan darah ke pedang kristal untuk mengeluarkan potensi penuhnya dan kemudian melemparkannya ke jari telunjuk. Pedang kristal segera mengeluarkan himna pedang yang menggetarkan surga dan energi pedang yang mengerikan. Itu diselimuti energi pedang saat ditembakkan ke arah jari telunjuk. Harta karun pseudo nirvana void sangat langka di alam tertutup, ini adalah harta karun dengan kekuatan besar. Pada saat ini, pedang itu mengeluarkan kekuatan untuk memotong langit dan langsung bertabrakan dengan jari telunjuk. Gemuruh menggelegar bergema. Sebelum gemuruh ini, Oman Wang Lin sepertinya kurang, tapi itu menyebabkan pedang kristal melepaskan serangan yang lebih kuat. Pedang, hancur kan? Saat Wang Lin berbicara, pedang kristal itu tiba-tiba runtuh, membentuk gelombang kejut yang tak terbayangkan yang menyebabkan jari telunjuknya berhenti. Dia tidak sempat merasakan hatinya sakit saat tangan kirinya melambai keluar ruang penyimpanannya dan sebuah harta karun terbang keluar. Aura pseudo nirvana void yang sama menyebar. Masih ada satu lagi harta karun pseudo nirvana void di dalam ruang penyimpanan Master Ashen Pine, itu adalah kapak perang berwarna biru. Kapak ini dimurnikan dengan metode yang tidak diketahui dan memiliki segel dalam jumlah besar. Sekarang Wang Lin mengeluarkannya dan menutupinya dengan darah sebelum keluar sebagai sinar hijau di jari telunjuk. Jari telunjuk lebih kuat daripada kelingking. Pedang kristal itu runtuh saat bersentuhan dan menciptakan gelombang kejut yang kuat di langit. Namun, hal itu hanya menyebabkan jari tersebut berhenti sejenak dan tidak retak. Namun, saat ia berhenti, lampu hijau mendekat dan kapak itu melintas, mendarat di jari. Di bawah kendali Wang Lin, kapak perang melepaskan aura destruktif. Suara letupan bergema saat semua segel pada kapak dilepaskan dan aura penghancurnya dilepaskan. Gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh dunia sekali lagi. Dalam pertempuran ini, Wang Lin telah menggunakan hampir segalanya, semua mantra-nya dan dua harta karun Sudonirvana Fault. Gemuruhnya bergema lebih keras dan dampaknya bahkan lebih dahsyat dibandingkan saat jari kelingkingnya roboh dan tersebar. Tubuh Master Cloud Soul tidak tahan lagi dan meledak. Jiwa asalnya terbang keluar, tampak sengsara, bingung, dan suram. Jari telunjuk di tengah tumbukan masih belum roboh, tapi ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di sana. Jari itu tanpa ampun menekan Wang Lin. Saat ini, langit seolah digantikan oleh jari telunjuk. Melihat jari telunjuknya mendekat, Wang Lin meraung dan kegilaan di matanya menjadi semakin kuat. Ada kilatan cahaya dan tungku dewa kuno muncul. Tungku dewa kuno adalah salah satu dari dua harta dewa kuno yang dimilikinya. Itu adalah harta karun yang dimurnikan secara pribadi oleh Tusi. Bagi Wang Lin, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan sepenuhnya dan lebih mendalam dari yang terlihat. Namun, pada saat hidup dan mati ini, Wang Lin berusaha sekuat tenaga. Jika aku mati, apa gunanya harta karun? Aku tidak percaya aku tidak bisa mematakan jari telunjuk itu. Saat Wang Lin meraung, tungku dewa kuno tampak menjadi padat di sekelilingnya dan bertabrakan dengan jari telunjuk. Ada ledakan yang menggelegar dan Wang Lin merasa seperti dihantam oleh planet budidaya. Dia batuk darah, wajahnya pucat, dan dia terluka parah. Tungku dewa kuno bergetar hebat saat didorong ke tanah bersama dengan tubuh Wang Lin. Runtuh untukku, tubuh Wang Lin tiba-tiba berhenti dan dia menghentikan dirinya agar tidak semakin tenggelam. Tiga jari lainnya juga menggantikan langit dan turun dengan gila-gilaan. Ekspresi Wang Lin sangat ganas, menunjukkan kegilaan dan kemauan yang menantang surga. Dia telah menjalani kehidupan yang penuh bahaya, dan semakin berbahaya, dia menjadi semakin pantang menyerah. Baik dalam hidup dan mati, dia akan menjadi pahlawan. Saat Wang Lin berkata, runtuh, Tungku dewa kuno mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Saat berputar, aura yang mengguncang surga keluar dan membentuk badai. Tungku dewa kuno runtuh di dalam badai dan menyerang jari telunjuk. Gemuruh yang menggelegar menyebabkan jiwa asal Wang Lin bergetar dan pikirannya mengalami kerusakan. Jari telunjuk yang perkasa tiba-tiba roboh. Itu tidak seperti jari kelingking yang hanya setengah roboh, tapi benar-benar roboh menjadi puing-puing. Pikiran Wang Lin lemah, tapi niat bertarungnya menjadi lebih intens. Dia terdorong ke belakang oleh keruntuhan dan dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia mengumpulkan jiwa asal Master Cloud Soul yang sekarat di tengah keruntuhan ini. Saat ini, dia adalah satu-satunya orang yang hidup di alam tujuh warna. Mantra yang dikirim dari alam luar yang mengubah alam tujuh warna menjadi telapak tangan dengan lima jari, dua jarinya patah. Namun, bahkan jari yang hancur sepenuhnya menyerap energi asal dengan gila-gilaan dan pulih dengan cepat. Wang Lin tidak punya waktu untuk berpikir. Jika dia ingin meninggalkan alam tujuh warna, dia harus mempertaruhkan semuanya. Tiga jari yang tersisa terus mendekat dan suara gemuruh bergema di telinganya. Jari-jarinya tertekuk seolah-olah itu adalah surga yang akan menghancurkan semua kehidupan dan menyerang Wang Lin. Wang Lin terengah-engah. Dia telah menggunakan semua mantra dan harta karunnya. Bintang yang dibentuk oleh daunnya berputar dengan cepat dan tubuhnya dikelilingi oleh niat bertarung saat ketiga jarinya mendekat. Jempol terkuat sedikit lebih lambat, tetapi jari tengah dan jari manis tiba hampir pada waktu yang bersamaan. Wang Lin tidak bisa menghadapi dua jari secara bersamaan. Dia melemparkan Trisula yang dia pegang sambil mengaung, dan Trisula itu terbang ke jari manis. Dengan Trisula menghalangi jari manis sejenak, Wang Lin menyerang jari tengah. Sosoknya bergerak seperti meteor dan bintang hukum di antara kedua alisnya berputar dengan cepat. Api biru tiba-tiba mengelilingi tubuhnya dan lebih banyak api biru muncul di akar rambut putihnya. Itu segera menyapu rambutnya sampai ke ujung. Jika seseorang melihat dari kejauhan, mereka akan melihat dengan jelas bahwa pohon palem raksasa itu sedang menahan lautan api. Di tengah-tengah api ada sosok yang tegak, itu adalah Wang Lin yang pantang menyerah. Saat api ini mulai menyala, petir yang tak berujung keluar seperti ular perak. Guntur bergerak di dalam api dan juga di antara jari-jari menyebabkan suara berderak. Semakin banyak guntur muncul dan mengelilingi telapak tangan sepenuhnya. Itu menciptakan pemandangan yang indah. Di dalam api biru, bintang hukum di antara alis Wang Lin bersinar dengan keras. Lautan api di sekelilingnya melesat ke arah jari tengah. Itu sangat cepat dan langsung bertabrakan dengan jari tengah. Saat mereka bertabrakan, api biru di sekitar Wang Lin berkumpul seperti orang gila di tangannya dan kemudian ditembakkan ke jari tengah. Seolah-olah Wang Lin telah meluncurkan api mengerikan di jari tengahnya dan memulai pertarungan hidup dan mati. Entah jarinya roboh atau Wang Lin akan mati. Tidak ada kemunduran, dia harus memberikan segalanya. Api biru menyerang jari tengah seperti orang gila. Wajah Wang Lin pucat dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia secara pribadi menghadapi jari tengah dan dia merasakan kekuatan di dalamnya. Itu cukup membuat tubuhnya gemetar dan cepat tenggelam. Saya tidak akan menyerah pada hal ini. Raungan marah Wang Lin bergema di seluruh alam tujuh warna. Dia tidak akan menyerah pada nasib ini. Dia baru saja melahap buah dao, menyebabkan tingkat budidayanya meningkat pesat dan menyelamatkan dirinya puluhan ribu tahun untuk melangkah ke tahap nirvana satra. Saat dia hendak meninggalkan alam tujuh warna, dia dihadapkan pada krisis hidup dan mati. Dia tidak akan menyerah pada hal ini. Saat dia meraung, Guntur mengerikan berkumpul seperti orang gila dan ditembakkan ke jari tengah bersama dengan api biru. Gemuruh yang menggelegar sekarang bahkan lebih hebat dari sebelumnya dan sejumlah besar retakan muncul di langit. Retakan ini segera terbuka dan meluas saat muncul. Meskipun keributan ini keras, mereka tidak bisa menutupi kata-kata keras Wang Lin. Aku tidak akan menyerah pada hal ini. Bintang yang terbuat dari hukum di antara alis Wang Lin berputar lebih cepat. Saat api dan Guntur membombardir jari tersebut, kekuatan yang disegel oleh Wang Lin meledak. Kekuatan ini tidak terlalu kuat, tapi setelah menyatu dengan api, Guntur, dan medan pertempuran, itu membentuk hukum baru. Itu adalah hukum yang hanya dimiliki oleh Wang Lin. Saat hukum ini meledak, ruang di sekitar Wang Lin berputar seolah-olah waktu telah tumpang tindih dan tidak dapat bercampur dengan dunia. Area distorsi ini menjadi lebih besar hingga menutupi seluruh jari tengah. Wang Lin meraung kegilaan, dan ketika distorsi dari hukum ini muncul, tubuhnya berhenti tenggelam. Tidak hanya tidak terus tenggelam, tetapi saat pembuluh darah Wang Lin membengkak, dia mengangkat jari tengahnya dan menyerbu ke langit. Riak-riak yang memutar mengelilingi jari tengah. Kekuatan hukum menyatu dengan api dan guntur bersama dengan tuduhan Wang Lin mematakan jari. Saat itu runtuh, Wang Lin terlempar dan dia jatuh ke tanah. Dia jatuh ke telapak tangan, dan darahnya sendiri mewarnai tubuhnya. Bintang yang terbuat dari hukum di antara kedua alisnya perlahan meredup dan menyembunyikan dirinya. Dia terluka parah, tapi saat dia mendarat, Wang Lin menendang lagi ke arah jari manis. Trisula ditusukkan ke jari manis, memberi Wang Lin kesempatan. Tetapi jika dia menyerah sekarang, semuanya akan sia-sia. Hanya ada satu kejadian sebelumnya di mana Wang Lin begitu putus asa. Pertama kali adalah pertarungannya melawan Olsir di Demon Spirit Land. Ini adalah kedua kalinya dalam hampir 2000 tahun budidayanya. Aura tragis datang dari tubuh Wang Lin. Wajahnya tanpa darah, dan meski dia terluka parah, niat bertarungnya tidak melemah. Sebaliknya, sepertinya bahkan lebih ganas. Setelah dia menyatu dengan domen pertempuran Zansingye, Wang Lin menjadi lebih seperti ini. Hidup itu berharga dan harus dihargai, tapi saya tidak takut mati. Namun, saya harus mati dengan bermartabat dan harga diri. Wang Lin mengeluarkan tawa yang menggemparkan yang bahkan akan menakuti hantu. Bahkan keberadaan misterius yang tetap tidak terpengaruh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini sedikit tergerak. Jika kamu bisa bertahan dari kekuatan telapak tangan, aku tidak akan membunuhmu. Suara lelah bergema di seluruh dunia. Apakah kamu penguasa alam luar? Wang Lin terbang ke udara dan menyerang jari manisnya. Orang tua ini berasal dari klan sutra biru kuno tinggi, Master Dao Mimpi Biru. Setelah pembicaraan mereka berakhir, mata Wang Lin berbinar dan dia bergerak lebih cepat. Enam bintang dewa kuno di antara alisnya berputar dengan cepat dan energi dewa kuno memenuhi tubuhnya. Tubuhnya segera tumbuh menjadi dewa kuno setinggi ribuan kaki. Wang Lin meraung ke langit dan melambaikan tangannya yang besar terlebih dahulu. Saat jari manisnya mendekat, dia meraih trisula dan menyapu jari manisnya. Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Bahkan dengan tubuh dewa kunonya, dia merasa tubuhnya akan runtuh. Dia meminjam kekuatan ini dan mengeluarkan trisula. Jari manisnya bergetar karena tendangan Wang Lin. Namun, itu tidak berhenti menyerang Wang Lin. Gemuru menggelegar bergema dan Wang Lin memiliki ekspresi ganas. Dia sudah menggunakan mantra, harta karun, dan hukumnya, tapi dia masih berada di dalam telapak tangan. Sepertinya sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa lepas dari telapak tangan Blue Dream Dao Master. Namun, ini tidak cukup untuk membuatnya menyerah. Mata Wang Lin dipenuhi kegilaan. Saat jari manisnya turun, Wang Lin menyerang dan menyerangnya seperti orang gila. Kekuatan dewa kuno terkandung dalam setiap serangannya. Bahkan planet budidaya akan runtuh akibat pemboman ini, tetapi jari manisnya terus turun. Sepertinya ingin menghancurkan Wang Lin sampai mati. Gemuru menggelegar bergemat tanpa henti dan Wang Lin meraung. Dia adalah dewa kuno, tetapi di bawah jari ini, dia merasakan kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli seberapa keras dia menyerang, dia tidak bisa menghentikan jari manisnya untuk turun. Bahkan jari yang paling kuat, ibu jari, perlahan turun. Apa yang membuat Wang Lin merasa lebih pahit adalah ketiga jari yang patah itu menyerap energi asal seperti orang gila dan pulih dengan cepat. Sepertinya tidak butuh waktu lama sampai tiga jari yang telah diacurahkan seluruh usahanya untuk mematakannya muncul kembali. Mungkinkah alam tujuh warna ini menjadi kuburanku? Saya menolak untuk menyerah. Mata Wang Lin memerah seperti hantu saat dia terus membombardir jarinya. Dia mengatupkan giginya dan mengong. Bintang ke enam yang buram di antara enam bintang yang berputar di antara alisnya mengeluarkan energi dewa kuno yang sangat besar. Energi ini sangat menggetarkan bahkan jari manisnya sedikit gemetal. Bintang, hancurkan. Setelah Wang Lin menjadi dewa kuno, dia menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ini adalah pertama kalinya dia memilih untuk menghancurkan bintang. Saat dia meraung, bintang ke enam di antara alisnya tiba-tiba runtuh. Kekuatan bintang yang hancur berubah menjadi badai dan diserap oleh Wang Lin seperti orang gila. Energi dewa kuno melonjak ke seluruh tubuhnya menyebabkan tubuhnya mengembang. Segera, raksasa setinggi 20 ribu kaki muncul di dalam telapak tangan. Meminjam bintang yang hancur, tubuh dewa kuno Wang Lin mencapai tingkat dewa kuno kerajaan bintang tujuh. Wang Lin meraung saat dia bergegas maju. Bahkan bumi pun bergetah. Aura gila mengelilingi Wang Lin saat dia menyerang jari manisnya. Dia sudah bersiap untuk menghancurkan lima bintang berturut-turut. Pertarungan hari ini akan menjadi pertarungan tersulit dalam hidupnya. Dalam pertempuran ini, tubuhnya akan runtuh, jiwa asalnya akan menghilang, dan daunnya akan tersebar sepenuhnya. Kultifatornya yang berusia hampir 2000 tahun akan hilang. akan ada ribuan orang di dunia kultifasi yang bernama Wang Lin, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah dia. Atau dia akan mematahkan kelima jarinya dan berhasil bertahan dari kekuatan serangan mereka. Lalu dia bisa keluar dari alam tujuh warna yang hampir menjadi kuburannya. Alam tujuh warna akan menjadi tempat di mana Wang Lin berhasil atau mati. Dengan kegilaan semacam ini dan keengganan seumur hidup, Wang Lin sepertinya membakar dirinya sendiri. Dia meminjam kekuatan bintang yang hancur untuk menjadi dewa kuno kerajaan bintang tujuh dan menyerang dengan tepat.